Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Dr. Gigi Channel Channel yang memberikan informasi tentang kesehatan gigi dan mulut, kuliah kedokteran gigi, alat dan bahan kedokteran gigi, pekerjaan yang dilakukan oleh Dr. Gigi and all about gigi Sahabat Dr. Gigi Channel, mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah plak dan karang gigi Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa plak gigi dan karang gigi merupakan hal yang sama Di video kali ini, kami akan memberikan informasi tentang plak dan karang gigi Mulai dari pengertiannya, perawatannya seperti apa, akibat yang ditimbulkan apabila plak dan karang gigi tidak dibersihkan, dan cara mencegah agar karang gigi tidak muncul Tetapi sebelumnya, jika sahabat Dr. Gigi Channel suka dengan informasi yang kami berikan, segera subscribe Dr. Gigi Channel Dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya, agar bisa mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video baru Oke deh, kita lanjut sekarang ya Plak gigi adalah substansi lunak yang terbentuk akibat adanya sisa-sisa makanan Plak gigi merupakan lapisan tidak kasat mata pada permukaan gigi, yang terdiri dari kumpulan bakteri mikroorganisme Pembentukan plak gigi terjadi setiap saat dan akan hilang jika kita menggosok gigi Plak gigi ini tidak kasat mata karena memiliki kemiripan warna dengan permukaan gigi Sehingga hanya dapat dilihat setelah kita mengoleskan disclosing agent yang bisa berupa cairan, gel, atau tablet Disclosing agent ini akan mengubah warna plak gigi sehingga plak gigi dapat terlihat Sedangkan karang gigi disebut juga dental kalkulus atau tartar adalah plak gigi yang telah mengeras dan melekat erat pada permukaan gigi Karang gigi ini terasa kasar dan dapat menyebabkan masalah pada gigi dan mulut Jadi proses pembentukan karang gigi ini diawali dari terbentuknya plak gigi Plak gigi yang dibiarkan dan tidak dibersihkan lama-kelamaan akan mengeras sehingga terjadi karang gigi Karang gigi terbagi menjadi dua yaitu karang gigi yang terletak di atas gusi dan karang gigi yang terletak di dalam gusi Sehingga tidak nampak jika dilihat secara langsung Karang gigi yang berada di atas gusi biasanya berwarna putih kekuningan dan konsistensinya keras Warna karang gigi dapat dipengaruhi oleh sisa makanan atau dari merokok Karang gigi yang berada di atas gusi dapat terjadi pada satu gigi, sekelompok gigi, atau pada seluruh permukaan gigi Terutama pada gigi yang sering tidak digunakan Karang gigi yang terletak di dalam gusi berwarna kecoklatan atau hijau kehitaman Lebih keras dibanding dengan karang gigi yang berada di atas gusi dan melekat erat pada permukaan akar gigi Lalu apa jadinya jika plak dan karang gigi dibiarkan saja tidak dibersihkan? Plak dan karang gigi jika dibiarkan menumpuk tidak dibersihkan bisa menyebabkan kondisi yang tidak normal di dalam rongga mulut Yaitu peradangan pada gusi atau yang dikenal dengan ginggi fitis Gejala ginggi fitis meliputi kemerahan, bengkak, dan perdarahan pada gusi Apabila ginggi fitis tidak dirawat akan berlanjut menjadi periodontitis Yang menyebabkan kerusakan pada tulang rahang sehingga gigi menjadi goyang dan akhirnya tanggal Asam yang dihasilkan oleh plak gigi juga dapat mengakibatkan gigi berlubang atau karies gigi Nah sekarang sudah tahu kan bedanya plak dan karang gigi? Sekarang bagaimana caranya untuk merawat atau membersihkannya? Pakai apa ya? Sahabat dokter gigi channel, plak gigi dapat dibersihkan dengan menyikat gigi Karena merupakan substansi lunak Sedangkan karang gigi karena merupakan plak yang sudah mengeras Jadi tidak bisa dibersihkan dengan hanya menyikat gigi saja Tetapi harus di-scaling di dokter gigi Proses scaling ini dapat dilakukan dengan menggunakan scalar gigi Baik ultrasonic maupun manual menggunakan tangan Scalar manual tidak direkomendasikan apabila terdapat karang gigi yang sangat banyak Terlebih gigi sudah mengalami kegoyangan Scalar ultrasonic yang digunakan untuk membersihkan karang gigi Bekerja dengan cara getaran pada ujung alat yang dapat dilepas dan disterilkan Alat ini dapat menyemprotkan air yang berguna untuk membilas karang gigi yang rontok Dan menjaga gigi tetap dalam keadaan dingin Getaran dari scalar ini tidak merusak lapisan gigi Dan menyebabkan gigi rusak ya sahabat dokter gigi channel Jadi tidak perlu khawatir Pada beberapa kasus saat karang gigi dibersihkan Dan beberapa minggu setelah scaling Gigi akan terasa sedikit ngilu Tetapi rasa ngilu ini dapat hilang dengan sendirinya Kecuali pada kasus gusi yang sudah turun sehingga bagian akar terbuka Rasa ngilu ini bisa berlangsung lebih lama Bagi yang ingin membersihkan karang gigi sendiri di rumah Jangan coba-coba mengeluarkannya dengan gunting atau lainnya di rumah ya Karena hal ini justru dapat merusak jaringan pendukung gigi misalnya gusi Untuk mencegah terbentuknya karang gigi Yaitu dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut sebaik-baiknya Yaitu rajin menyikat gigi dua kali sehari Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur Dengan cara yang benar Tidak mengunyah makanan hanya dengan satu sisi rahang Karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya karang gigi Dan tentunya dengan rajin memperiksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi Minimal enam bulan sekali Oke deh sahabat dokter gigi channel Semoga pemaparan materi tentang karang gigi dan pla gigi ini Bisa menambah pengetahuan kita mengenai karang gigi Sehingga bisa mencegah terbentuknya karang gigi Dan cara perawatannya Agar tidak menimbulkan kerusakan pada gigi dan mulut Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dan juga hidupkan tanda loncengnya Agar setiap kali saya mengupload video baru Sahabat dokter gigi channel bisa mendapatkan notifikasi Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton